Pemirsa guna mendukung pelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Bandung Barat, Polri Cimahi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar serbuan vaksinasi. Dalam vaksinasi tersebut, polisi antar jemput warga dari 10 desa di Kecamatan Padalarang dengan sasaran 10 ribu dalam satu hari. Inilah truk yang mengangkut warga yang akan divaksinasi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, petugas antar jemput warga yang lokasinya jauh dari lokasi. Satu persatu warga turun dari mobil truk untuk disuntik vaksin. Serbuan vaksin tersebut sebagai upaya percepatan herd immunity. Polri Cimahi dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggelar vaksinasi bagi usia 12 tahun ke atas sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan. Salah satunya bertujuan sebagai bagian persiapan perluasan pembelajaran tatap muka atau PTM di Kabupaten Bandung Barat. Kapolda Jawa Barat Irjen Paul Ahmad Doviri yang hadir untuk mengecek secara langsung kegiatan vaksinasi tersebut, mengaku kagum dengan antusias masyarakat KBB dan kinerja Forkopimda yang secara gotong royong dapat melakukan kegiatan vaksinasi dengan baik dan rapi. Jawa Barat ini kan penduduknya paling besar se-Indonesia, hampir 50 juta. Nah, dari 50 juta itu-itu, untuk mencapai herd immunity harus 70 persen, jadi harus 37 juta orang yang divaksin. Oleh karena itu, ini perlu percepatan, karena mumpung sekarang angka COVID-19 juga lagi menurun. Sehingga nanti memutus mata rantai itu, pemerintah mencanangkan untuk melaksanakan vaksinasi secara masif. Sekolah tetap muka. Terus, selain itu? Karena dia takut kena corona juga. Ini berapa lama ada yang nunggunya sehingga bisa divaksin? Bentar, 2 minggu. Vaksinasi akan dilaksanakan selama 2 hari dengan target 20 ribu dosis yang menyasar pelajar 17 tahun serta masyarakat umum. Diharapkan dengan adanya vaksinasi massal tersebut, dapat mempercepat penanganan virus COVID-19 agar terciptanya herd immunity dan pembelajaran tatap muka. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV